Tiga ekor rusa mati di Pulau Jako Lautem diakibatkan oleh faktor air bersih. Demikian pengakuan Kepala Departemen Kehutanan, Tanaman Kopi, dan Industri Kota Madia Lautem, Raimundo Dacruz kepada air detail terkait dengan kematian tiga ekor rusa di Pulau Jako pada beberapa hari terakhir ini. Raimundo Dacruz mengatakan di Pulau Jako tidak ada air sehingga perlu diantar dari Pantai Walu untuk ditampung pada bak penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah di Pulau Jako namun tidak mencukupi. Sementara Kepala Departemen Kawasan terlindung pada Kementerian Maaf, Pedro Pintu mengatakan kematian beberapa ekor rusa di Pulau Jako itu disebabkan oleh faktor pakan air dan umur dari hewan itu sendiri. Pemerintah Pintu mengatakan sebelumnya pemerintah telah berupaya menyediakan bak penampungan air bersih berukuran 1.800 liter di Pulau Jako untuk merespon kebutuhan hewan mamalia dan spesies lainnya yang eksis di Pulau tersebut untuk musim kemarau namun tidak mencukupi. Sebab kematian dari rusa ini ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor alam itu sendiri. Faktor alam itu sendiri karena kita tahu bahwa di Jako itu pulau nakit sil dan ketersediaan pakan untuk makan itu terbatas. Dan populasi rusa itu bertambah karena di sana itu daerah yang sangat tidak dimungkinkan perburuan dilaksanakan di sana. Kepala Departemen Kawasan Terlindung pada Kementerian Mah Pedro Pintu menyebutkan sekitar 300 hingga 400 ekor rusa yang berada di Pulau Jako, Lautem.